Solo memang sangat bersejarah, Solo yang menumbangkan Orde Baru. Kalian masih ingat, persekutuan P3 dan PDI waktu itu mega bintang. Kekuatan yang dahsyat dari Solo. Maka aku datang kesini dengan cinta. Bahkan dari Solo lahir seorang penyair besar yang menjadi martir lahirnya demokrasi di Indonesia. Sahabatku Wiji Tukul. Wiji Tukul yang diculek dan yang menculek mencapreskan. Sampai hari ini kita tahu, tidak tahu kita di mana kuburnya. Kalau memang sudah meninggal, bagaimana nasibnya? Kita tidak tahu. Saudara-saudaraku, nanti saya akan membacakan puisinya Wiji Tukul. Tapi sebelumnya, saya undang bersama saya kesini. Nganti Wani, anaknya Wiji Tukul. Wani, ini sedulur-sedulur mukabeh, energi untuk hidupmu. Meskipun sejak kamu umur sebelum lima tahun, kamu sudah ditinggalkan ayahmu yang sampai hari ini tidak jelas nasibnya. Coba kamu sampaikan ke kawan-kawanmu, ke energi hidupmu ini. Apa kesanmu terhadap ayahmu, Wiji Tukul. Dan apa janji presiden Indonesia tahun 2014 kepada Mbak Sipon, ibumu almarhum. Sampaikan kepada kakalayak. Silahkan Wani. Selamat siang, poro setiara Surakarta Hadi Nengrat. Silahkan. Maturnun, Sampun, datang Riki Kangge Pak Ganjar dan Pak Mahkan. Tentu saja saya akan mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya bisa berbicara di depan banyak orang tentang kasus penghilangan paksa yang menimpa Bapak Wiji Tukul yang sampai sekarang belum juga beres. Bahkan sampai Ibu Sipon dia sujirah wafat. Tapi sampai sekarang kami masih mengingat janji yang pernah diucapkan oleh Bapak Presiden Jokowi Perihal. Wiji Tukul harus ketemu, kasus Wiji Tukul harus bisa selesai, Wiji Tukul harus bisa ditemukan hidup ataupun mati. Yang janji siapa? Selamat menikmati.